selamat menikmati tetapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar anakku sekalian kembali menjumpai kalian lewat virtual lewat layar HP dan laptop kalian pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang lalu dan berikut ini adalah materi kedua pada KD memahami ketentuan zakat berzakat, zakat fitrah dan zakat mal pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang zakat ya, zakat fitrah nah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan dengan pembahasan materi kedua yaitu zakat mal namun demikianlah sekalian supaya lebih berberkah kegiatan kita hari ini marilah kita terlebih dahulu memohon petunjuk kemudahan dan rilu kepada Allah SWT semoga apa yang kita lakukan dimudahkan untuk dipahami dan diamalkan baik kalian sekalian, mari satukan hati dan pikiran kita memohon kepada Allah SWT inilah yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita izinkan Ustaz memandu kalian ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman nafi'a warzuqani fahman wasi'a wawafiqani amalan salihan mutaqabbala ya, artinya ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat pengetahuan yang luas dan amal soleh yang diterima amin ya rabbal alamin semoga Allah mendengarkan permohonan kita dan menerima serta mengabulkan apa yang menjadi hajat kita amin ya rabbal alamin anak-anak sekalian ya, mari kita mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi yang kedua ini yang pertama adalah memahami ketentuan zakat mahal ya lalu kita sudah mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah yang kedua adalah memperhatikan ketentuan zakat mahal dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku senang berbagi kepada sesama baik, ini adalah tiga pokok penting yang insya Allah kita akan usahakan pada pertemuan ini untuk mendapatkannya nah sekarang kita masuk kepada daftar pembahasan kita pada materi ini yang pertama adalah pengertian zakat mahal yang kedua adalah syarat muzaki yang ketiga adalah harta yang di zakatkan yang keempat mustahik zakat yang kelima adalah hikmah zakat nah sekarang kita masuk kepada pengertian zakat terlebih dahulu yang lalu kita sudah membahas pengertian zakat secara umum ya sekarang kita akan melihat pengertian zakat mal zakat mal adalah zakat atas harta zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki sesuai dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan jadi ada kadar ada syaratnya nah kemudian hukum zakat mal adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat jadi zakat mal itu artinya zakat harta berbeda dengan zakat fitrah meskipun semuanya yang dikeluarkan itu adalah harta tetapi pada pembahasan zakat mal ini betul-betul terkait dengan harta yang kita miliki sehingga wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya jadi zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang bisa dipahami ya namun sekalian ya Alhamdulillah nah selanjutnya syarat muzaki siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat mal kita lihat satu persatu yang pertama adalah beragama Islam kembali ini menjadi syarat utama yang kedua adalah merdeka bukan hamba sahaya bukan budak jadi orang merdeka seperti kita semua ini orang merdeka yang ketiga adalah harta milik sempurna bukan pinjaman jadi harta yang akan kita keluarkan zakatnya itu harta betul-betul kita yang punya bukan pinjaman bukan pinjaman bukan pinjaman di bank atau sama orang lain kemudian yang keempat harta mencapai satu nisab nah jadi nisab ini syaratnya ini nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya jadi ada batas minimalnya standarnya berapa baru bisa mengeluarkan zakat nanti kita akan membahasnya kemudian yang kelima sudah satu tahun dimiliki jadi harta itu sudah satu tahun kita miliki kita simpan kita tidak apa-apakan baru itu kena aturan untuk dikeluarkan zakatnya ini inilah syarat orang yang berzakat mal ada lima jadi sedikit ada perbedaan dengan zakat fitrah ini perlu diperhatikan zakat fitrah dengan zakat mal salah satu perbedaannya ada di sini disyarat orang yang mengeluarkan zakat kemudian sekalian harta yang dizakatkan yang pertama jadi harta-harta yang kena zakat mal itu yang pertama emas dan perak ini ada emas dan perak kapan ke emas dan perak ini harus dikeluarkan zakat malnya ini kita lihat dulu pengertiannya emas dan perak yang majib dikeluarkan zakatnya adalah yang merupakan harta simpanan dan telah dimiliki selama satu tahun jadi harta itu disimpan tidak diapa-apakan disimpan tok jadi kalau kalian punya emas atau perak dan itu disimpan katakanlah emas batangan itu disimpan saja begitu dan itu sudah dimiliki selama satu tahun itu sudah kena aturan untuk dikeluarkan zakatnya tetapi ingat kita lihat dulu nisabnya kita lihat dulu nisabnya apakah sudah memenuhi syarat jangan sampai emasnya cuma satu gram atau lima gram itu kita lihat dulu jadi nisabnya emas dan perak adalah nisab emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram jadi kalau diantara kalian sudah ada yang punya emas beratnya itu 93,6 gram atau 85 gram dan itu sudah dimiliki selama satu tahun ini wajib dikeluarkan zakatnya berat kalau perak kalau perak itu beratnya 624 gram kalau kalian punya perak 624 gram ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah dimiliki selama satu tahun sudah disimpan selama satu tahun jadi ini batas minimalnya standarnya apalagi kalau lebih banyak dari ini itu sudah wajib sekali dan sudah dimiliki selama satu tahun berapa kadarnya kadar zakat yang harus dikeluarkan dari keduanya itu adalah 2,5 persen jadi nanti kalian akan diminta untuk menghitung jika seseorang memiliki emas 150 gram berapa zakat yang harus dikeluarkan baiklah sekalian ini terkait dengan emas dan perak selanjutnya harta perniagaan apa itu harta perniagaan harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan jadi pengusaha pedagang untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai satu nisab ya sudah setahun dan sudah mencapai satu nisab apakah yang dimaksud dengan itu kita lihat nisab nisabnya ini harta perniagaan ini senilai dengan emas 93,6 gram atau 85 gram jadi kalau dihitung ya mungkin diuangkan ya ini harga emas dulu kita lihat cek harganya per gram berapa kemudian dikali 93,6 gram sama dengan berapa terus dihitung juga harta perniagaan perdagangan yang kita punya kalau pas ternyata jumlahnya sama atau bahkan lebih dari ini sudah kena aturan untuk dikeluarkan zakatnya apalagi kalau sudah dimiliki satu tahun atau lebih kadar zakatnya 2,5% ya sama dengan emas ya jadi harta berapa yang harus keluarkan kalau sudah memiliki harta perdagangan perniagaan selama satu tahun dan senilai dengan emas ini harga emas ini maka dikeluarkan zakat dari itu 2,5% kemudian yang ketiga peternakan ini peternakan siapa tahu di antara kalian ada yang jadi peternak atau orang tuanya peternak ya kalau tadi orang tuanya pengusaha misalnya bisa dibantu hitungkan kalau peternak kita lihat binatang peternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba sapi atau kerbau dan untah ada pun perhitungan zakatnya sebagai berikut jadi binatang yang dikeluarkan zakatnya adalah kambing domba sapi kerbau dan untah berapa jumlah zakatnya kita lihat ini kambing atau domba nisatnya berapa jumlah ekornya kalau sudah memiliki 40 sampai 120 ekor maka harus nah ini sudah dimiliki selama 1 tahun ya maka dikeluarkan 1 ekor dengan umur 2 tahun kalau sudah memiliki kambing atau domba 121 sampai 200 ekor selama 1 tahun itu maka dikeluarkan 2 ekor umur 2 tahun sebagai zakatnya kalau misalnya sudah memiliki 200 1 sampai 300 itu jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya 3 ekor umur 2 tahun ini ini ada ketentuannya ya berbeda dengan emas dan perniagaan setiap bertambah 100 ekor dari sini misalnya 300 jadi 400 500 setiap bertambah 100 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor jadi tadi kalau sampai 300 ini 3 ekor umur 2 tahun kalau jadi 400 berarti 4 ekor kalau 500 jadi 5 ekor umur 2 tahun per tahunnya ya karena ini hitungan tahun kemudian sapi dan kerbau kalau sudah dimiliki sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor dalam 1 tahun itu maka yang harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor umur 1 tahun kalau 40 sampai 59 ekor selama 1 tahun yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor umur 2 tahun kalau sudah memiliki 60 sampai 69 ekor selama 1 tahun maka harus keluar zakatnya 2 ekor umur 1 tahun kalau sudah memiliki 70 sampai 79 ekor maka dikeluarkan zakatnya 2 ekor umur 2 tahun kalau sudah memiliki 80 sampai 89 ekor selama 1 tahun maka kadar zakatnya menjadi 3 ekor masing-masing berumur 1 tahun ini terkait dengan sapi atau karbau setiap bertambah 30 ekor ini setiap bertambah 30 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor ini nah kemudian yang unta kalau ada yang terkali yang punya unta karena unta tidak dibudayakan di Indonesia maka tidak disebutkan nisap dan zakatnya ini bagi negara yang punya peliharaan unta di tanah Arab sana jadi di Indonesia itu umumnya kambing atau domba sapi dan kerbau ini jadi kalian harus tahu ini ya siapa tahu di antara kalian ada yang pengusaha atau peternak nantinya terkait dengan peternakan nah selanjutnya pertanian bagaimana dengan pertanian yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikir klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras jagung gandum sagu dan lain-lain kalau ada pertanian selain itu itu tidak disebutkan dalam fikir klasik yang harus dikeluarkan zakatnya nah zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap kali panen jadi bukan per tahun setiap kali panen kalau panen keluar lagi zakatnya kalau dua kali panen dalam setahun berarti dua kali mengeluarkan zakat jadi tidak harus menunggu satu tahun ketentuannya adalah nisab 750 kilogram atau lima wasak jadi kalau panen padi misalnya kemudian digilim berasnya dan ternyata ditimbang menjadi 750 kilogram bahkan lebih dari itu sudah wajib mengeluarkan zakat batasnya itu batas terendahnya itu 750 kilogram dari hasil panen yang kita miliki nah ini ada aturannya kadar zakatnya 10% yang harus keluar apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan kalau menunggu apa namanya hujan saja dia sawanya terairi karena air hujan saja maka yang keluar dari panennya itu 10% ya kadar zakat yang harus keluar dari panennya itu 10% karena ini hanya mengandalkan pengairan dari hujan tetapi kalau sawanya itu menggunakan biaya untuk pengairan biaya pengairan maka kadar zakatnya hanya 5% kenapa 5% karena mungkin juga dia petani ini juga membayar kepada pemerintah terkait dengan pengairan biaya pengairan sawanya sehingga yang dikeluarkan zakatnya hanya 5% berbeda dengan yang mengandalkan air hujan tidak ada biayanya maka dia harus mengeluarkan 10% dari hasil panennya kalau hasil panennya itu sudah memenuhi syarat atau nisab 750 kg setiap kali panen itu standarnya ini terkait dengan pertanian bisa dipahami ya sekalian kemudian harta temuan atau sering disebut dengan rikas bagaimana kalau kita menemukan harta temuan dan apa yang dimaksud dengan harta temuan kita lihat dulu jadi harta temuan atau rikas adalah harta terpendam yang ditemukan misalnya kalian menggali di tanah kalian dan menemukan harta emas dan sebagainya yang berharga maka harta itu sudah dan harta itu tidak ada yang punya tidak bertuan lagi kalau seseorang menemukannya harta itu menjadi haknya miliknya namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20% dari harta yang ditemukan jadi misalnya menemukan emas sekian gram atau sekian kilo dijual berapa harganya kemudian dikeluarkan 20% dari hasil penjualan itu itu kira-kira kalau harta temuan sekarang kita beralih ke mustahik zakat siapa yang berhak menerima zakat mal ini atau zakat fitra juga termasuk siapa-siapa yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir fakir ini adalah orang yang tidak punya harta ada tidak punya harta dan hartanya kalaupun ada tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari itu namanya fakir kemudian miskin orang miskin ini punya harta dan punya pekerjaan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari itu yang kedua yang harus orang berhak menerima zakat kemudian yang ketiga adalah amil amil itu adalah orang yang mengurus zakat yang menerima zakat yang meminta zakat yang membagikan zakat itulah yang disebut dengan amil zakat kemudian yang keempat adalah muallaf muallaf itu adalah orang yang baru masuk islam itu perlu dibantu juga karena siapa tahu dia tidak mengambil harta dari peninggalannya dulu sebelum masuk islam misalnya begitu kemudian yang kelima adalah rekab rekab ini adalah orang yang dimerdekakan dari hamba dia dari hamba sahaya dia dari budak kemudian dimerdekakan sehingga dia butuh bantuan untuk diberikan zakat kemudian garim garim itu adalah orang yang tidak mampu membayar membayar utang banyak utannya tidak cukup hartanya untuk bayar utang ini juga perlu mendapat zakat bantuan dari zakat kemudian sabi lillah yaitu orang yang dalam perjalanan atau di dalam perjuangan di jalan Allah kemudian ibnu sabi ini adalah orang yang lagi menuntut ilmu dalam perjalanan menuntut ilmu ini delapan orang yang berhak menerima zakat jadi ada delapan orang yang berhak menerima zakat jadi kalian ingat ada delapan fakir miskin amil muallaf rikob garim sabi dan ibnu sabi baik anak-anakku sekalian sekarang kita mau tahu apa hikmahnya membayar zakat pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah jadi sebagai rasa syukur kita kita berbagi kepada orang yang butuh kemudian yang kedua mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin jadi zakat itu prinsipnya adalah membantu untuk menghilangkan kesenjangan atau sekat antara orang kaya dan orang miskin memperrat tali silaturrahim antara kaya dan si miskin yang ketiga mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa ya karena di dalam harta kita ada miliknya orang lain ada miliknya orang miskin fakir dan yang delapan tadi itu maka kita harus mengeluarkannya sebagai pemurnian diri dan harta serta jiwa kita kemudian yang keenam menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir jadi kalau ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat berarti dia itu adalah orang kikir kikir kepada semanusia dan juga kikir kepada Allah karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat kemudian yang ketujuh adalah alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat jadi kalau ada orang yang sering kecurian sering dimasuk ke rumahnya perampok dan sebagainya boleh jadi di dalam hartanya itu ada harta yang harus dikeluarkan lalu dia tidak mengeluarkannya sehingga memancing orang-orang yang membuat jahat untuk masuk ke dalam rumahnya mengambil secara paksa jadi hati-hati kemudian yang kedelapan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera rukun dan damai kalau ini terjadi si kaya memberi kemiskin semiskin mergai orang kaya insyaallah akan menjadikan masyarakat itu masyarakat sejahtera rukun dan damai kurang lebih inilah delapan enam sebetulnya enam hikmah dari beberapa banyak hikmah dari mengeluarkan zakat baik anak-anakku sekalian saya kira untuk sementara inilah penjelasan yang Ustaz bisa sampaikan semoga dari penjelasan ini bisa memberikan kepada kalian dorongan untuk mencari penjelasan lebih detail dan gamla lagi terkait dengan zakat mal ini kalau masih ada yang belum dipahami silahkan nanti ditanyakan kepada gurunya atau bisa dibaca bukunya kembali atau juga bisa di search di google ya kalian bisa mendapatkan penjelasan lebih dari apa yang dibahas pada kesempatan yang singkat ini baik anak-anakku sekalian kembali untuk memperdalam pengetahuan kita dan menguji pemahaman kalian silahkan kalian menyiapkan buku tugasnya atau bisa juga dijawab di dalam google classroomnya tergantung permintaan gurunya masing-masing pertanyaan pertama adalah apakah yang dimaksud dengan zakat mal tadi kita sudah bahas ya kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan kadar dan nisab tadi juga sudah kita jelaskan ada kadar ada nisab dan yang ketiga adalah tuliskan harta yang harus dizakati kita tadi sudah menyebutkan satu persatu harta yang harus dizakati silahkan dijawab jangan ditunda-tunda kalau kita menunda pekerjaan itu akan membuat pekerjaan semakin banyak dan menumpuk kemudian sebagai pelengkap penilaian apa namanya keterampilan kalian kalian diminta untuk menghitung harta kalian di rumah apakah sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat malnya silahkan dihitung masing-masing sesuai dengan aturan tadi ya yang sudah dipelajari baik anak-anakku sekalian saya kira kita cukupkan pertemuan kita melalui virtual ini semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan kalau masih belum jelas silahkan diulangi lagi dan dibaca bukunya lebih dalam saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya semoga Allah memberikan kepada kita selalu kemudahan kesehatan lahir dan batin baik anak-anakku sekalian demikian saya ucapkan kurang lebihnya mohon dimaafkan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati